Berjarak 27 km dari kota Tasik Malaya, terdapat kampung Margaluyu, kecamatan Pagargeng, desa Cipacing. Di sana tinggal sepasang lansia, yaitu ibu Eli dan bapak Tarmudin. Mereka hidup bersama kurang lebih 40 tahun lamanya. Di usia yang sudah senja ini, mereka tidak dilindungi oleh kondisi tempat tinggal yang layak. Rapuhnya dinding kayu dan bambu yang sudah termakan usia menyebabkan lubang yang begitu banyak di berbagai sisi rumah. Ambruknya rumah pun menjadi ancaman bagi mereka setiap harinya. Dengan keadaan bapak Tarmudin yang sudah tidak kuat dalam beraktifitas, ibu Eli menjadi tulang punggung keluarga sebagai buruh tani. Jangankan untuk membenahi rumah, upah dari buruh tani tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari saja. Buruh tani tersebut hanya diangkatan kalupur, dan diangkatan kalupur pilih tidak keberuk. itu tetiasa bersinggak garayot tetiasa ada umum dikirim power ngebruk gitu berdapat itu sepados tidak kaluhurnya wios hanap namati dia kaluhurnya tanuk reksak napisan gitu munti ngawitan iwet tinggawitan kai kaluhur gaya hanap mandatiasa tuh kesaksian warga berhembus dengan cepat bergema sampai kepada tim kementerian sosial Republik Indonesia tim kami bergerak dengan cepat melakukan pendataan kepada pasangan lansia tersebut mendengarkan keluh kesah dan kekhawatiran yang selama ini tidak terhindarkan bagi sepasang lansia tersebut Alhamdulillah 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 Alhamdulillah